Kedua WNA asal Timur Tengah WNA ini berpura-pura sebagai pembeli di salah satu toko perlengkapan kosmetik dan mandi. Awalnya dua sepasang WNA ini membeli beberapa perlengkapan mandi. Namun usai membayar, salah satu WNA mendekati korban yang sedang merogoh uang di dalam tas. Hanya hitungan detik sambil korban diajak berbincang, pelaku dengan leluasa mengambil uang di dalam tas korban dan diketahui korban. Namun korban tidak sadar dan menyerahkan uang Rp50 juta kepada pelaku. Menurut korban, aksi hipnotis dua WNA Timur Tengah ini baru korban ketahui saat akan menghitung hasil penjualan, korban baru sadar uang di dalam tas sudah raib. Korban kemudian melihat rekaman kamera pengawas toko dan ternyata benar didapati dua pelaku mengambil uang korban. Gak sadar gitu, jadi dikolok di apa-apa juga gak apa-apa apa-apa kali gitu ya. Oh uang diambil gitu ya, uang posisi di... Di tas, masih di tas, disoran di tas. Masih disoran di tas. Jadi total uangnya berapa yang... Oh total uangnya perkiraan gitu, perkiraan sekitar 40-50an. Sementara itu, Polres Cianjur saat ini masih menyelidiki kasus hipnotis yang dilakukan dua WNA asal Timur Tengah ini. Pelaku diduga masih berkeliaran di wilayah Cianjur untuk menjalankan aksi yang sama. Heri Setiawan, Bandung TV